Miris, nasib para petani di Lumajang gagal panen akibat serangan hama tikus yang tak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hama tikus semakin menjadi-jadi. Data dari HKTI Lumajang, sebaran serangan tikus di Lumajang kini mencapai 400 hektare. Salah satu lahan yang parah terserang hama tikus di Lumajang berada di desa Jatigono, Kecamatan Kunir. Di wilayah setempat terdapat 130 hektare lahan persawahan yang terserang hama tikus. Serangan hama tikus di desa setempat sudah terjadi dalam kurun waktu dua kali musim tanam, atau delatan bulan terakhir. Bahkan kini serangan tikus semakin tak terkendali, nampak tanaman jagung milik warga yang sudah berbuah, habis terserang dan dimakan tikus tanpa sisa. Tikus-tikus tersebut menyerang tanaman saat malam hari, para petani sudah melakukan berbagai upaya, mulai pemberantasan dengan racun, maupun diburu secara manual, namun serangan tikus justru semakin menjadi-jadi. Kini para petani pun pasrah lantaran biaya bertani cukup mahal, sedangkan tikus menyerang saat tanaman sudah mulai berbuah, di mana setiap luasan satu hektare tanaman jagung yang gagal panin ini, para petani menelan kerugian hingga 8 juta rupiah. Tikus ini sudah untuk musim jagung sudah dua kali tanam, dua kali tanam itu habis terus, ini malah total tidak panen sama sekali. Kalau siang gini sepi, tidak ada tikus, tapi kalau malam habis maghrib sudah mulai keluar semua, itu banyak sekali sudah, pesta. Ini saja diobral ini, diobral jauhnya ini diobral, ya untuk pakan ternak, petani sudah melakukan ngeracun tikus sudah berkali-kali, Cuma ini pengendaliannya sekarang ini sangat, jadi yang mati soalnya 50, yang datang 200, itu tambah banyak. Padi, setelah padi, kacang, jagung, timun, terong. Artinya dua kali musim tanam ini, di sini kan tumpang sari, gagal ya, 22 musim. Kalau kerugian petani, gimana Pak? Banyak, tergantung ya ditanam apa, kalau dari termasuk berarti itu ya banyak loh, kerugian banyak. Pak, seberapa parah Pak untuk dihama tikus di sini Pak? Hah, seberapa parah? 90 persen ya mas? 90 persen ya mas. Data dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Lumajang, sebaran luasan lahan yang terserang mencapai 400 hektare, yang terjadi di 8 kecamatan. Dari Lumajang, Yongkin Ugroho, JTV.